Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas senyawa turunan Alkana Part yang ke-15 yaitu contoh soal tentang reaksi dan pembuatan senyawa turunan Alkana Simak terus video ini sampai akhir Kita langsung ke contoh soal Selesaikan reaksi berikut dan berikutnya Dan beri nama senyawa hasil reaksi menurut aturan IUPAC Jadi disini ada senyawa ya CHCH32xCHOHC2H5 plus KMN4 dalam suasana asam Kalau kalian lihat ini kan ada OH ya Berarti ini termasuk golongan alkohol Alkohol ditambah KMN4 suasana asam Apa itu? Ingat KMN4 adalah oksidator Jadi alkohol ini dioksidasi Untuk lebih mengundahkan mekanismenya kita gambar dulu strukturnya ini Jadi disitu CHCH32x Berarti CH3 itu kan pasti di ujung Berarti ini dua gugus CH3 yang mengikat CH Berarti CH3 Terus ini CH Terus saya gambar ke bawah aja ya CH3 Lalu disitu ada CH Terus mengikat OH Terus CH2H5 berarti CH2 CH3 Dioksidasi Dioksidasi berarti kan panah terus ada O Maka masih ingat atom O itu akan masuk menyusup di antara ikatan CH pada C yang mengikat gugus fungsi Jadi bukan C yang lain harus C yang mengikat gugus fungsi Yang ini berarti H disini disusupi oleh O menjadi COH Jadi satu atom C ini mengikat dua gugus OH Menjadi seperti ini Kita gambar ya Berarti CH3 CH CH3 ini sama Lalu C yang mengikat gugus fungsi ini C ke atas OH ke bawah juga OH Yang kanan sama CH2 CH3 Nah lalu masih ingat Kalau ada dua gugus OH yang terikat pada atom C yang sama Maka tidak stabil Dia akan melepas air Mengalami dehidrasi Yang ini H nya lepas Dan yang ini OH nya lepas Nah perikatan gini berarti Ikatan antara yang ini masuk ke sini Berarti membentuk ikatan rangkap Ikatan rangkap berarti membentuk C rangkap O gitu Berarti ini panah Kita tulis minus H2O Karena akan melepas molekul air Menjadi CH3 CH Ke bawah CH3 Lalu yang disini Menjadi C rangkap O C rangkap O Terus yang ke kanan CH2 CH3 Berarti jadinya keton ini Karena memang awalnya Tadi kan alkoholnya alkohol sekunder Dioxidasi menjadi keton Oke Kita kasih nama Senyawa hasil reaksi menurut aturan IUPAC Jadi ini kan keton Keton berarti kita lihat Rantai utamanya yang lurus ini Yang melewati C yang meningkat Gusungsi berarti Rantai utamanya ini Lalu penomerannya dari kiri atau dari kanan Disini dari kiri C rangkap O mendapat nomor 1, 2, 3 Dari kanan juga 1, 2, 3 Sama-sama 3 Berarti kita lihat prioritas berikutnya Cabang Disini ada cabang metil Cabang metilnya Kalau dari kiri dapat nomor 2 Kalau dari kanan dapat nomor 4 Berarti kita pilih yang dari kiri Jadi ini nomor 1 Ini 2 Ini 3 Ini 4 Ini 5 Berarti nama hasil senyawanya adalah Cabangnya di nomor 2 Metil ya Berarti 2 Metil Lalu disitu C rangkap O nya di nomor 3 Kugus fungsinya Berarti 3 Kalau keton 5 atom C Berarti pentanon Berarti senyawa hasil reaksinya adalah 2 Metil 3 Pentanon Kita ke soal berikutnya Metoksi etana Plus Fosfor Pentaklorida Metoksi etana itu kan Alkoksi alkana ya Berarti itu merupakan golongan ether Kita gambar Jadi disini metoksi itu kan CH3O CH3O Terus Etana Berarti CH3O ini melekat pada 2 atom C Ya sudah kita lanjutkan Berarti CH2 CH3 Gitu Plus Fosfor Pentaklorida Plus P Pentaklorida Berarti CL5 Nah Kalau kalian ingat Ether Kalau beraksi dengan PCL5 Maka dari 5 atom CL Atau halogennya PCL5 ini Hanya 2 yang Menyerang ether itu Jadi disini saya pisah aja ya Menjadi CL CL Sama sisanya Berarti PCL3 Nah yang terjadi seperti ini CL yang pertama Itu akan menyerang Dan berikatan dengan R R yang pertama Yang kiri Berarti metil kan Jadi CH3 CL CL yang kedua Itu berikatan sama Akil satunya Berarti yang ini Yang etil ya Berarti menjadi CH3 CH2 CL Nah sisanya Itu kan O O ini kan berarti sendirian sekarang Metilnya sudah diambil Berikatan sama CL Etilnya juga sudah diambil Berikatan sama CL O ini berikatan sama PCL3 Menjadi Menjadi PO CL Menjadi PO Itu ya Berarti namanya apa ini Berarti disini atom C C cuma satu ya Jadi Gak usah ditulis nomernya Langsung aja Chloro Chloro Metana Dan yang kedua ini berarti Chloro Etana Ya gak perlu ditulis nomernya juga Karena pasti nomor satu Oke Jadi senyawa hasil reaksinya adalah Chloro Metana dan Chloro Etana PO CL3 itu hanya hasil samping Jadi gak perlu kita kasih Nama senyawanya Soal berikutnya 2,4 dimethyl pentanol Dipanaskan dengan Asam sulfat pekat Suhu 180 derajat celsius Kita gambar dulu 2,4 dimethyl pentanol ya Jadi disini Pentanol itu kan 5 atom C Nah lalu Pentanol Berarti ada gugus OH Terikat di nomor berapa Disini gak ada keterangan Harusnya kan ada Berapa pentanol gitu ya Nah perjanjiannya seperti ini Kalau misalkan gak ditulis keterangan Maka dianggap gugus OHnya Terikat pada atom C nomor 1 Jadi kita taruh OH disini Lalu kita kasih cabang metil Di nomor 2 Dan nomor 4 Berarti seperti ini ya Lalu kita lengkapi Berarti ini CH2 Yang ini CH Yang ini CH2 Yang ini CH3 Nah disini dipanaskan Dengan H2SO4 pekat Suhunya 180 derajat Masih ingat Ini merupakan reaksi Dari dehidrasi alkohol Nah dehidrasi alkohol Itu ada 2 macam Dehidrasi pada suhu sekitar 130-140an Itu menjadi ether Tapi di soal ini Termasuk jenis yang kedua Yaitu yang dehidrasinya Terjadi pada Molekul alkohol yang sama Menghasilkan Alkena gitu ya Nah menghasilkan alkena Gimana prinsipnya Kita lihat Disini atom C yang mengikat OH Itu atom C nomor 1 Maka OH ini akan Terlepas Nah kalau terdehidrasi Itu kan H2O yang lepas OH lepas Terus berikatan sama H H dari yang mana Dari atom C sebelahnya Bukan dari atom C yang ini Jadi atom H dari C sebelahnya Ini terlepas atom H nya Jadi disini C nomor 2 Biar lebih jelas Saya gambarkan H nya saya hapus Terus saya taruh H disini Nah H sama OH ini Terlepas Terdehidrasi Kalau terdehidrasi Maka ikatannya akan menutup Membentuk ikatan rangkap Seperti ini Berarti kalau kita gambarkan Akan menjadi CH2 Lalu rangkap C Nah gini ya CH3 CH2 Yang lain sama CH CH3 2 kali Jangan lupa Plus H2O Karena ini kan Dehidrasi Melepas Sebuah molekul air Nah ini apa namanya Masih ingat kita pakai Tata nama Alkena ya Jadi disini Rantai utamanya Harus melalui ikatan terangkap Berarti yang lurus ini aja Terus cabangnya Ada 2 cabang metil Ini sama ini Penomerannya berarti Dari kiri Jelas Karena kan Prioritas pertama adalah Ikatan rangkap Ikatan rangkap harus Mendapat nomor terkecil Berarti ini 1 2 3 4 5 Kita tulis namanya Nomor cabang Berarti ada Metil ya Metilnya ada 2 Berarti di metil Di nomor 2 dan 4 2,4 Di metil Lalu ikatan terangkapnya Di nomor 1 1 Ada 5 Berarti pentena Jadi senyawa hasil reaksinya adalah 2,4 di metil 1 pentena Lanjut Soal berikutnya Aseton Plus gas hidrogen Aseton Masih ingat Aseton itu adalah Nama lazim dari 2 propanon Jadi keton yang Paling pertama Yang terdiri dari 3 atom karbon Berarti strukturnya Seperti ini CH3 C rangkap O CH3 Ditambah Gas hidrogen Nah masih ingat Ditambah gas hidrogen Itu reaksi apa? Reaksi reduksi Jadi disini Reaksi reduksi Prinsipnya adalah Adisi Gas hidrogen Atau H2 Ini saya pecah aja Saya hapus Menjadi H Terus tunggal Sama H Ikatan antara H dan H Itu pecah Kemudian H yang pertama Menyerang atom C Yang ini H yang kedua Menyerang atom O Yang ini Memecah ikatan terangkap Di antara keduanya Sehingga Akan menjadi Seperti ini CH3 Lalu berarti ini CH ya berarti ya CH terus yang atas Berarti OH Terus CH3 Menjadi alkohol Sekunder Ingat Keton direduksi Menjadi alkohol sekunder Namanya apa? Namanya berarti ini 2 propanol Oke Soal berikutnya Etanol Plus asam asetat Etanol itu adalah C2H5OH Atau kita gambarkan Strukturnya aja Jadi alkohol yang mengandung 2 atom C Berarti CH3 CH2 OH Plus asam asetat Asam asetat itu adalah Asam karboksilat Atau asam alkanoat Yang mengandung 2 atom karbon Ini nama Lazim ya Kalau nama Iupaknya Asam etanoat Kalau kalian ingat Jadi asam asetat itu CH3COOH Ini Sudah Tidak asing ya Bagi kalian Nah Kalau kalian lihat Di sini Alkohol Etanol ini kan alkohol Plus asam karboksilat Masih ingat apa reaksinya? Alkohol Plus asam karboksilat Menjadi ester Plus air Reaksi apa? Reaksi esterifikasi Nah Reaksi esterifikasi Masih ingat Panahnya bukan satu arah ke kanan Tapi bolak-balik Jadi kita tulis Panah ke kanan Dan panah ke kiri Yang terjadi adalah Atom H pada gugus OH Ini Terputus Terlepas Mengikat OH Pada gugus COOH Asam karboksilat Sehingga nanti melepas H2O kan ester Plus air Esternya berarti Tinggal kita sambung CH3CH2O Ini disambungkan ke CH3C rangkap O Tapi OCH2CH3 nya Kita cerminkan dulu Kita balik posisinya Berarti CH3 Terus CO OCH2CH3 Jadi CH3CH2O Dibalik menjadi OCH2CH3 Plus H sama OH Berarti H2O Berarti namanya apa ini? Ini berarti kan ester ya Kalau tadi ini Asam asetat Atau asam etanoat Disini asamnya Atau atom H nya Diganti dengan Gugus etil Ini CH2CH3 Berarti namanya adalah Etil Etanoat Plus H2O Atau air ya Jadi disini Senyawa hasil reaksinya Adalah Etil etanoat Plus air Lanjut kita 2,2 dimethyl propanol Dibakar sempurna Jadi disini Kita gambar dulu Struktur dari 2,2 dimethyl propanol Propanol itu Aldehyde Yang mengandung 3 atom karbon Berarti Jadi kita gambar Disini C Terus C Terus langsung C rangkap O Tunggal H Gini ya Lalu disitu 2,2 dimethyl Ingat Kalau aldehyde Itu kan gugus CHO nya Nomor 1 Berarti nomor 1 nya Dari kanan Nomor 2 nya yang ini Berarti 2,2 dimethyl Berarti ini metil Ini juga metil Lalu kita lengkapi Berarti ini CH3 Oke Dibakar sempurna Masih ingat Di reaksi umum ya Yang paling depan sendiri Ditambah gas oksigen Nah Dibakar tidak sama Dengan dioksidasi Kalau dibakar Senyawa turunan alkana Kecuali halo alkana Dibakar selalu menghasilkan CO2 plus H2O Karbon dioksida Plus uap air Oke Nah disini berarti Kita buat langsung Rumus molekulnya Nggak usah kita Pakai struktur seperti ini Disini berarti C nya ada 1,2,3,4,5 C5 ya Berarti C5 H nya ada 3 tambah 3 Tambah 3 9 Tambah 1,10 Berarti C5 H10 Terus O nya 1 Plus O2 Menjadi CO2 Plus H2O Tinggal kita setarakan Nah Tetapi sebelum setarakan Saya akan memberikan tips Secara cepatnya Seperti ini Kita tahu Kalau reaksi yang umum Yang reaksi pembakaran Ditambah gas oksigen Itu sebenarnya Kita tidak perlu Gambar strukturnya Kita cuma butuh tahu Rumus molekulnya ini apa Nah Terus kalau misalkan Diketahuinya Nama iupak seperti ini Gimana cara cari Rumus molekulnya Kita pakai logika 2,2 dimethyl propanol Itu termasuk dalam Aldehyda Ya kan Aldehyda Terus berapa atom C nya Propanol 3 3 itu hanya rantai utama ya Belum cabangnya Cabangnya dimethyl Dimethyl kan berarti Ada 2 cabang CH3 Berarti ada 2 atom C lagi Berarti total disini Atom C nya ada 5 Terus atom H sama O nya Gimana Kita pakai logika Aldehyde Apa rumusnya Aldehyde rumusnya adalah Cn H2n O Jadi kalau C nya ini 5 Maka H nya pasti 2 kali 5 2 kali N kan Berarti 10 Terus O Sama kan Jadi gak perlu susah-susah Untuk menggambar Struktur molekulnya Tapi ini khusus untuk Reaksi umum ya Reaksi pembakaran sempurna Kalau reaksi yang Substitusi Adisi Maupun eliminasi Harus digambar sempurna Karena kan Menunjukkan Ini gugus ini Masuk kemana Mengeliminasi yang mana Mensubstitusi yang mana Harus jelas Tapi khusus untuk pembakaran Ini gak perlu Seperti itu Jadi cukup Rumus molekulnya saja Oke Sekarang kita setarakan Disini C nya 5 Disini 1 Berarti kita kasih 5 Disini Terus H nya 10 Di kanan 2 Berarti 5 O nya di kiri Ada 1 Sama 2 Berarti 3 Di kanan Ada 10 Sama 5 15 Tapi yang disini Jangan diganggu ya Kalau kalian ganggu yang ini Ngasih koefisien disini Harus ngurubah lagi Dari awal Jadi disini O nya yang sudah paten 1 Masih kurang 14 Berarti kan Berarti disini harus 7 Biar 7 kali 2 14 Ditambah 1 Kan pas 15 Seperti jumlah atom C Yang kanan Berarti seperti ini Jadi reaksinya adalah C5 10 O Plus 7 O2 Menghasilkan 5 CO2 Plus 5 H2O Berarti Senyawa hasil reaksinya Karbon dioksida Dan uap air Jelas ya Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail Yang ada di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya